Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang teman-teman Apa kabar semuanya Saya doakan semua dalam keadaan baik-baik saja ya Dan salam hormat Salam santun Buat para subuh, para senior Kita akan mencoba ya Atau membuat Lampu anti kongselet Atau nanti ini bisa digunakan Untuk Keperluan-keperluan ya Mungkin servis lampu atau lain-lain Agar tidak ceklek Atau jika kongselet Tidak akan ceklek PCP-nya ya Nah jadi Ini sudah saya pasang ya Seperti ini Ini nanti saya coba berbagi Ini khususnya buat pemula ya Kalau buat para senior Saya yakin sudah pada handal dan ahli ya Oke pertama ini ya Yang harus disiapkan Ya bukan disiapkan ya Mau staker kayak gini Mau yang biasa bisa saja Ini saya pasang biar cepat saja Tinggal langsung kita Apa Menjelaskan saja ya Saya yakin teman-teman juga Pasti sudah bisa untuk Cuma masang kayak gini ya Atau kabel Buat di cop-copan Ini cop-copan biasa Pakai yang saklar Biar mudah saja mutusnya Ya tinggal dicolok kayak gini teman-teman ya Kabelnya satu Satu-satu Nah kemudian Kenapa pakai dua Karena saya nyari Buklam yang besar Itu enggak dapat ya Nanti ini buat Tambah beban Atau Biar besar wattnya Nanti kita pakai lampu dua ya Kalau satu kurang besar Harusnya 100 watt atau 200 watt teman-teman Biar bisa menghidupkan alat-alat yang berat ya Ya jadi ini Satu jalurnya kesini Jelas ya Saya yakin bisa Nah satunya kita sambung disini Satunya disini Langsung kita gabung kesini Nah nanti Yang satu ini langsung ke Cop-cop ya Atau jack seperti ini Nah Ini sudah saya pasang Sengaja saya buka Enggak ada apa-apa ya Dan yang satu Dari jalur yang ini Ya itu langsung ke Sini ya teman-teman Nah jadi Keluarnya ini Sama ini Dan gabung cuman ini ya Nah langsung aja kita Kasih boklam ya lor Nah ini kemarin dapetnya yang 100 watt Cari yang 200 watt Gak ketemu Jadi nanti kalau Mau besar kita Pasang dua Oke kita pasang saja Nah kayak gini Ini sebenarnya kalau bisa beli yang Rumah lampunya yang buat di dinding ya Buat di atap Jadi dia nanti mudah dipasangnya Mudah dipasang Oh ya ini saya tutup dulu lor ya Mudah ditancapkan di kayu Atau di papan gitu ya lor ya Gak apa-apa ini intinya kita Sharing-sharing berbagi saja lor ya Semoga Jelas penjelasannya Sama-sama belajar Saya juga bukan ahli Saya pemula Nah siapa tahu bisa bermanfaat Buat teman-teman ya Dan untuk yang service lampu Kayaknya ini wajib ya Maksudnya memudahkan dan Buat keamanan juga Kalau kongselet Tidak perlu Menghidupkan MCB yang jeklek Nah kayak gini Oh iya ini belum ditutup lor Kita tutup Biar aman ya guys Tutup kayak gini saja ya lor Bentar kok angin lor Oh adanya Nah kayak gini Gak mau pas-pas yuk Gampang ya teman-teman Oke Sudah jadi Kayak gini Tentara kok gak kelihatan Besok Kita dekatkan lagi Nah jadi gimana caranya Yuk kayak gini saja Simple ya Cuman kayak gini Belakangnya Nah Jangan sampai salah ya Oke Nanti kita coba Pasang dua Atau sekalian dua Yang gak apa-apa Nah maaf saya skip ya lor Saya tadi nyari Setrika Buat nanti Di videokan Nah ini Kita tinggal langsung Colokkan ya Ini Kita colokkan Ini udah tak pasang Boklam dua Sekalian ya lor Biar cepat Nah Itu ya Terus kita coba Lampu ya lor Lampu Oke Kita langsung Coba hidupkan Oh ini belum Lampu gak nyala ya Karena ini bebannya kecil Walaupun satu ini Pasti gak nyala Karena ini lampunya Beban kecil Nah sekarang Kita coba Kasih beban yang berat Ini untuk membuktikan Rangkaian ini Apakah berhasil Atau tidak ya Kita coba Lepas dulu satu ya lor Berarti ini Cuma Seratus watt ya Ibarat Anggap saja Tahanan ya Atau beban Yang bisa Dari lampu ini Kita coba Setrika lor Setrika berat ini Harusnya Dia nyala Nah Ini lor Kelihatan gak Nah ini Setrika Kita coba Kita coba Nyalakan ya Terlalu Kurang ke atas Sedikit Saya Nyalakan Enggak Nyala ya Ini ya Coba Lagi Oh Ternyata Ini lor Belum Diputar Pengantar Suhunya Oke Ini saya nyalakan Nah nyala ya lor Ini bukan Kongslap Tapi ini Bebannya lebih besar Dari Antikongslap Nah sekarang kita Coba Kecilkan Atau kita pasang Dua Kita matikan dulu Kita pasang Satu lagi Lor Sebenarnya Kalau teman-teman Punya lampu 200 watt Hanya pakai Satu saja Cukup ya Tidak sampai Dua Rumah Seperti ini Dua rumah Lampu maksudnya ya Nah ini Sudah kita pasang Dua ya Berarti 200 watt Apakah Masih nyala Kita akan Coba hidupkan Nah ternyata Masih nyala Nah saya matikan Nyala lagi Nah kita Dimatikan Mati Kita Besarkan Hidup lagi Jadi kesimpulannya Ini bukan Kongslate ya Tapi Setrika ini Buatnya 350 watt Jadi Masih Lebih tinggi Jadi Normal saja Ya Hidup ya Karena 350 watt Dan Bebannya Hanya 200 Oke Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih